Halo co-friends, disini ada pertanyaan, diketahui tinggi balok lebih pendek 13 cm dari panjang balok, dan rusuk kubus lebih pendek 2 cm dari tinggi balok. Jika panjang rusuk kubus sama dengan lebar balok dan luas bidang yang diarsir adalah 105 cm persegi, total dari 3 per 4 volume balok dan 2 per 3 volume kubus adalah? Untuk menjawab soal ini, kita akan gunakan rumus dari volume balok dan volume kubus. Disini kita akan tuliskan terlebih dahulu tingginya, yaitu P dikurang 13, kemudian lebar baloknya sama dengan rusuk kubus, jadi L sama dengan S, yaitu P dikurang 15. Selanjutnya, disini dapat kita lihat bidang yang diarsir berbentuk persegi panjang, maka untuk mengetahui luasnya, rumusnya adalah panjang dikali lebar. Disini kita akan tuliskan L sama dengan panjang dikali lebar, kemudian luasnya kita masukkan menjadi 105 sama dengan panjangnya adalah panjang dari balok dikurang dengan panjang rusuk kubusnya, yaitu P min 15. 15 selanjutnya kita kalikan dengan lebarnya adalah P min 15, maka disini dapat kita tulis 105 sama dengan 15 dikali dengan P min 15, lalu 105 sama dengan 15 dikali P adalah 15P, kemudian 15 dikali min 15 hasilnya adalah min 225. Selanjutnya disini dapat kita tuliskan 15P sama dengan 105 ditambah 225, maka 15P sama dengan 330, sehingga untuk mengetahui nilai dari panjangnya yaitu 330 dibagi 15 hasilnya adalah 22, jadi diketahui panjangnya adalah 22 cm. Selanjutnya panjang ini akan kita substitusikan ke dalam persamaan dari tingginya, tadi diketahui tingginya adalah P dikurang 13, maka 22 dikurang 13 hasilnya adalah 9 cm, kemudian lebarnya sama dengan rusuk pada kubus. Jadi disini 22 kita kurangkan dengan 15 sehingga diketahui lebar balok dan rusuk kubusnya adalah 7 cm. Selanjutnya kita harus ingat rumus pada volume balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi, namun disini yang ditanya adalah 3 per 4 volume balok, maka akan kita tuliskan 3 per 4 dikali dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Selanjutnya kita masukkan angkanya, di mana 3 per 4 kita kalikan dengan panjangnya adalah 22 dikali lebarnya adalah 7, kemudian tingginya adalah 9. Sehingga diketahui volume baloknya yaitu 3 per 4 dikali 22 dikali 7 dikali 9 hasilnya adalah 1039,5 cm3. Selanjutnya, kita harus ingat, rumus pada volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Namun di sini yang ditanya adalah 2 per 3 volume kubus. Maka dapat kita tuliskan volume yang akan digunakan, yaitu 2 per 3 dikali dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Kemudian kita masukkan angkanya di sini, 2 per 3 kita kali dengan panjang sisinya sama dengan lebar dari balok, yaitu 7 cm. Maka 7 kita kalikan dengan 7 kemudian dikali 7, sehingga diketahui volume kubusnya adalah 2 per 3 dikali 7 pangkat 3 hasilnya, yaitu 228,67 cm3. Kemudian untuk menghitung total 3 per 4 volume balok dan 2 per 3 volume kubus di sini, maka 1039,5 kita jumlahkan dengan 228,67 cm. Sehingga diketahui total volumenya adalah 1268,17 atau jika kita bulatkan menjadi 1268,2 cm3. Sehingga dari sini diketahui bahwa jawaban dari pertanyaan tersebut yang benar adalah A. Sampai jumpa di soal berikutnya.